Saudara kematian Bripka Arvan Saragi, anggota Satlantas Polres Samosir yang dinyatakan bunuh diri, usai tersangkut kasus penggelapan pajak kendaraan, masih menyisakan misteri. Polisi menduga Arvan Saragi meninggal bunuh diri setelah ditemukannya cairan cyanida di dalam tubuh jenasa. Namun, keluarga menilai ada kejanggalan di balik tewasnya Arvan. Hasil otopsi tewasnya Bripka Arvan Saragi, anggota Satlantas Polres Samosir, yang diduga terlibat penggelapan pajak kendaraan senilai 2,5 miliar rupiah, diungkap ke publik. Dari hasil otopsi, dokter forensik menyimpulkan, penyebab kematian Bripka Arvan adalah mati lemas akibat masuknya cyanida ke dalam tubuh, disertai pendarahan di kepala akibat trauma benda tumpul. Isi lambung ditemukan NACN, cyanida. Jadi dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, serta hasil pemeriksaan tambahan, saya menyimpulkan, penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat masuknya cyanida ke saluran makan hingga ke lambung, dan saluran nafas disertai adanya perdaraan pada rongga kepala akibat trauma benda tumpul. Namun, kematian Bripka Arvan yang dinyatakan bunuh diri akibat menenggak cairan cyanida dinilai tak wajar oleh pihak keluarga. Terlebih, almarhum sempat berencana membongkar sejumlah pihak yang terlibat penggelapan pajak di UPT Samsat Pangururan. Istri almarhum mengaku, sebelum ditemukan meninggal, sang suami sempat diancam atasannya, Kapolres Samosir. Menduga Bripka Arvan tewas dibunuh, kuasa hukum keluarga langsung datang ke Mabels Polri meminta Kapolri turun tangan, membentuk tim pencari fakta, guna mengusut kematian janggal almarhum. Keluarga juga berharap Polri memberikan perhatian pada Polda Sumatera Utara terkait dugaan penggelapan pajak di UPT Samsat Pangururan. Untuk segera mengusut tuntas dalam hal kematian Bripka AS, dan kami juga meminta untuk Bapak Kapolri membentuk tim khusus pencari fakta atas kematian Bripka AS. Serta yang terakhir, kami juga meminta untuk memberikan atensi khususnya kepada Polda Sumatera Utara segera mengusut tuntas dalam hal penggelapan pajak di UPT Samsat Pangururan karena ada kemungkinan berbau potensi korupsi di dalam tersebut. Bripka Arvan Saragih, anggota Satlantas Polres Samosir, sebelumnya ditemukan tewas di Kejamatan Pangururan, Kabupaten Samosir awal Februari 2023. Ia meninggal, usai ditetapkan sebagai satu dari lima tersangka penggelapan pajak kendaraan sebesar 2,5 miliar rupiah. Jadi yang bersangkutan ini bersama temannya pegawai harian lepas dari dispenda itu ada 4 orang. Jadi jumlah yang sudah ditetapkan tersangka itu 5 orang. Almarhum Bripka A dengan 4 anggota atau petugas harian lepas dari dispenda yang bertugas di UPT Samsat Saragih. Jenazah Bripka Arvan tidak dimakamkan secara kedinasan kepolisian. Selain tersangkut masalah pidana, Almarhum juga dinilai melakukan tindakan tercela dan bunuh diri sehingga ia kehilangan haknya. Polisi menyatakan, Bripka Arvan tewas bunuh diri, usai meminum cairan cyanida yang dipesannya melalui toko online di luar Sumatera Utara.